tes 13 test 123 Oke Halo guys lagi lagi di channel gua hari-hari gua bakal ngelanjutin lagi ya not anime yang berjudul Konosuba season ketiga episode ke-8 kayak gitu jadi ah di episode sebelumnya itu si Kazuma dapat banyak duit ya dari gajian gimana kemarin dia dapat duit dari hari-hari habis itu ngalahin jenderal yang dari movie itu Pak ada itu baru cair sekarang kayaknya terus yang berikutnya itu adalah duit dari yang jualan korek yang di tokonya sih wis dan Yahya sih Kazuma dapat banyak duit kemarin dan kayaknya nih Pak bakal memasuki artnya si darkness ya karena kemarin udah kelihatan banget darkness itu bakal jadi cukup center kayaknya nih ada kayak dia bilang bahwa dia itu orang-orang sakit atau apa gitu terus dia juga kemarin ngambil quest Hydra yang dimana cukup sulit tapi itu duit apa hasilnya itu buitnya itu banyak kalau misalnya lu berhasil nge-sign quest itu tapi kan masalahnya duit mereka udah banyak gitu Nenek masih ada artinya nih kenapa ya dan kemana sih aku juga dapat semacam telur gitu ya dimana kita nggak tahu telur bener-bener telur ternaga atau tidak terus yaitu kita tuh si bangsawan yang gendut itu tuh ya yang waktu itu ngejar darkness sekarang masih berusaha untuk ngejar darkness Nenek kayaknya bakal ada something yang bakal terjadi nih maka kita lihatlah dengan kemarin kalau saya diakhiri dengan mereka ngelawan Hydra tuh ya nggak tahu nasibnya kayak gimana tuh ya langsung aja kita mulai untuk episode ke-8 dari ekor subasin ketiga Oke ke-8 kita mulai saja 12 Iya ada kesini lagi mati ya dia kembali ke Eris ya Hai Gih Eris Aduh dibangkitin lagi sama gua ya bersedih Enggak makanya tuh kesulis sekali gitu kasih udah mati berkali-kali dihidupin lagi sama gua udah akan asam Iya gila cuma pedang kecilnya namanya apa nama siapa sih gua lupa pedang kecilnya eh oh demi nelamatin Kazuma tapi adiknya seorang gagaran dan terus juga sih iya oke oke jadi dia kenapa dapat apa-apa yang nyelamatin Kazuma karena dia tahu bahwa ya Kazuma itu mau kena makan gara-gara si Darkless yang terima quest ini saya masih ada alasannya dong kenapa Darkless berima kasih ini gitu entah masalah kursi kursi yang ngasih duit banyak yang pada kita udah dapet banyak gitu feeling gue kayaknya itu perlu duit di luar daripada duit yang dikumpul sama Kazuma gitu makanya apa mungkin untuk kepentingan keluarganya dia kayaknya ya masih ada bilang kan pasti ada something yang bakal terjadi sama keluarganya dia sama keluarga Darkness entah apa ya tapi masuknya tadi si sistem itu lucu banget gitu jadi kayak si Kazuma di date terus akhirnya muncul di depan Eris dimangkit lagi sama gua ya jadi kayak bertamu ya udah makanya Eris tadi lah suka ya acting oh Kazuma aduh lu cuman oke pemilik danau ini oke oh oke waktu sederhana masih kena di stun lah pake peripari varianya sih ini ya aku ya oke mau sobeng dulu ya gaya gaya meskipun gak di kalahin tapi sih udah bisa flexing dikit ya Gaya 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 hai 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 ya lagi ke pikiran sesuatu nih kayak darkness Nah itu dia Misi melindungi rakyat Oke Oke Mereka ini ke darkness lah ya Sini aja ya Ngapain lagi nih mereka berdua nih Iya malah dimarahin Malah dimarahin dia Langsung nyari pertolongan Kak Zumba ya Kasus besar di Ibu Kota Iya Langsung aja Kemikiran Ibu Oto Geng pencuri Oh beritanya baru nyampe kesini Ah Genggara mereka Jadi buron Prama untuk menemukan pelakunya 200 juta Gila Harganya kan semua 200 juta Iya Tidak Ini ke fans kan oke jadi saja kena kena delay bentar gara-gara has nangkep dua pencurinya itu sebuji dirubah ya 200 juta sih ya gila sih nangkep dirilih sendiri terus kayaknya kabur ya dapet 200 juta ya tokoh pemimpin di kelompok naga jadi gue kayak kiri naga ini bahaya mitlor ayam itu udah kasih tahu JLT ya 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 Hai oh oh ah tuh ih hehehe kayaknya itu literally alas ada ya good 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 hai 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 oke ya makanya istilahnya mengalami hadri air apapun yang terjadi lah hai 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 iya sudah ada jadi buronan sekarang di ledakin deh gelo hai oh berangkat ulang hai 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 oh dari situ jadi penarik monsternya saya menunjukkan lehernya udah kelihatan ya tekadnya darkness tapi kenapa gitu udah pengenginin Hydra nih apa hubungan sama Hydra atau hadiahnya gitu masih jangkat aja di tangkanya ya kepedi ide ini Nina boboin erisnya dirasting di lagunya Astaga di lagunya dirasting eris ya hai 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 pada Cudi semua ya tak bisa kembali emosional gitu loh nah something sepertinya jadi ke tempatnya Hydra oke ada kemana iya oh hujan terus loh gue lupa itu oke 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 gue gak tau dia nge-river kemana ya gue lupa aja nah itu dia apa alasan the darkness gila satu kota dipake lama kazuba gila lala tidak oh itu ada si ini ada si siapa aduh gue lupa aja namanya Jun Jun hmm jadi kayak udah berangkat-berangkat sendiri kan soalnya blessing gila taktikal ya mereka ya hasil-hasil sih ini harusnya ya sebab udah ngobrol banyak orang cuy gila dia bikin ini ya bikin biju damai aja jujur itu gak ngomong loh betul memang ini ya VN nya belum ada kerjaan disini biar di sepam Blacksick Blacksick ya decoy nyabat-nyabat perhatian kan Bindo buat ini ya diikat Oh enggak buat kiniin ininya gila ya bener diikat sih gila oh ini dipancing ya gak mungkin dapet barang gede kayak gitu dapet dari mana ya kalau tali oke lah itu kan skill tadi besil iya kalah lah oh udah mau pake drain itunya kayaknya wuzee tapi gak capek ya oke iya drain tochi tapi emang buat ikazuma dia kan nyerep kan gila let's go berarti last hitnya adalah itu ya biju damanya itu oke gelo iyo iyo buset ya bener sih oh dentos lagi oke bakal tetap aja deh ini jarak berguna seperti ya di roasting ya iya masuknya dia muncul senyum iya secara fisik secara mental dua-duanya kena ya dia menikmati iya 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 aduh emang dia sih iya jadi kesini kayak dia tuh bener-bener ya terasa baru karena bukan cuma dia terusnya jadi kayak dia tuh kayak tetap bisa ada kendali terhadap tuannya udah gila udah gila hai 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 dead iya hahaha batin ya di light of stable gelo Oh nggak kau pikir nomor ini dimakannya mesin saya selamatkan ya Oh karena di Drain apa namanya di Drain itu jadi Regennya itu enggak ini enggak Hai nggak bisa lagi Oke saatnya pakai kesepelusun udah tiga belak eksplosinya bisa kan dia sosok kerananya sebenarnya hai 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 gila tuh jadi gede tuh segede apa itu Oh berhasil let's go Hai berhasil ya hai 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 cemas aku telah lenyap tuh iya apa lu kenapa pengenginin Hydra gitu loh hai 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 sudah tidak bimbang hai 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 aku ya jadi saya tadi pun jadi ada korban juga tapi dihidupin semua sama aku alitnya kalau lu bawa aku lalu gak detain itu ada 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 revives berjalan deh Tuh kan dia pergi itu makanya bilang udah bahagia kan Hai jadi bukan di Hydra masalahnya berarti mungkin kehidupan itu cuma pakai pembuktian aja kali Oh ini dia nih suratnya Hai udah keluar partai Hai iya paling udah keluar partai nih Hai diokan hal yang rumit Hai Tuhan ya aduh hai 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 ya masih ada samping sama keluarganya ini gila tiba-tiba keluar deh 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 gua duga sih maksudnya kayak apa berarti dia bukan di hydra nya jadi hydra nya itu sebenarnya kayak semacam kebimbangan yang terjadi sama darkness aja jadi kayak dia itu pengen ngalahin quest terkuat supaya mungkin apa lebih ke arah pengen mengeluruskan fokusnya dia gitu sampai akhirnya dia tadi menemukan jawabannya bahwa ya dia bahagia apa berputarang bareng sama darkness edaknya sama Kazuma dan kawan-kawan dan termasuk juga dia suka sama kotanya ini gitu film gue sih kayaknya tuh dia tuh bakal jadi ini sih bakal jadi pengganti bapaknya buat ngurusin keluarga-keluarganya dia gitu keluarga bangsawannya dia mungkin mungkin atau bisa jadi nanti melibatkan juga si bangsawan yang kemarin yang lihat fotonya si lalatina atau mungkin tadi itu dari udah dijodohin sama orang lain bisa jadi sih si bangsawan gendut itu kayaknya waktu itu udah ya di season 1 ya lupa gua di sini Yunyun cuma muncul sebentar doang muncul ngomong laser of itu ya laser of apa tadi light apa namanya Oke mengenai khas Oke menahis hati gadis Oh memegumin dia Oke ya itu tadi untuk episode ke-8 ya dari konosubah season ketiga jadi episode bagus sekali jadi disini akhirnya ter-reveal ya alasan kenapa si darkness itu pengen nyoba quest ngelawan Hydra jadi bukan karena dia itu perlu duit atau misalkan dia itu ada sabit dengan Hydra nya tidak jadi dia itu lebih ke arah pengen ya meluruskan kebingungan aja gitu kebimbangannya dialah lebih tepatnya jadi something terjadi kayaknya dikeluarganya dia entah mungkin ada sabit keluarganya terlibat sama suatu hal mungkin atau kayak gimana mungkin dijodohin sama orang lain ada kan dari kita ngelihat dari beberapa episode kemarin bahwa si darkness itu kan memang berusaha banget untuk dicari pasangan untuk yang jadi the next pasangannya dia iya karena belakangnya adalah putri bangsawan gitu dan itu akhirnya yang kayaknya bakal menjadi kemungkinan cerita itu kesana atau mungkin tetap keluarga itu terlibat sama tah apa masalah keuangan kah atau mungkin apa gitu makanya dia itu yang harus ngurusin atau mungkin kan disebutin bapaknya itu lagi sakit tuh makanya akhirnya si darkness yang harus menggantikan itu bisa jadi juga pokoknya intinya keluarganya lagi ada something yang akhirnya perlu diurus agak-agak rumit lah intinya jadi akhirnya maka tadi si darkness itu agak-agak bimbang dia itu mau balik ke keluarganya dia atau keluar apa ya otomatis dia harus keluar dari party atau dia tetap stay bertahan di partinya sih Kazuma dan kawan-kawan gitu makanya kenapa dia itu waktu itu ngambil apa namanya ngambil quest hidra itu sebenarnya untuk nyakinin diri dia apakah dia itu bener-bener pengen nginin ke party atau balik ke keluarganya dia gitu sampai akhirnya ya ternyata karena Kazuma tadi itu kan akhirnya kan udah ditunjukin tuh tadi ya bahwa si Kazuma jadi buron jadi akhirnya Kazuma tadi nggak mau keluar sebenarnya jadi kan intinya kayak gini lah jadi Hydra itu kan awalnya karena pada di sana itu harusnya mereka kan diurus sama para Ksatria tadi kalau nggak salah tapi akhirnya Ksatria itu malah ngurusin suatu hal yang lain jadi agak-agak delay itu karena dia tuh lagi ngurusin yang dua Phantom TV itu loh di Kazuma sama si Chris tidak kira Ksatria itu pada ngurusin mereka berdua dulu pada kira mau datang kesini nah terus Kazuma akhirnya yang dua pencuri itu jadi buronan naik 200 juta sih 200 juta Eris ya jadi gila itu harga Kazuma kalau ketangkep sih banyak banget ya good gitu sih saya itu bakal lucu sih nggak ketangkep ya tapi dia ya pasti itu ah ya ya udah aja lah maka ternyata Kazuma nggak mau pergi keluar kan makanya sembunyi di rumah tadi nggak mau kemana-mana si aku pun juga tadi nggak mau ngurusin karena kan dia lagi ngurusin agaknya saya sudah nggak mau pakai yang purify skillnya dia itu ya secara apa ya banyak menunjukin gitu karena bilang bahwa itu enggak boleh juga banyak-banyak bala atau kayak gimana tadi tapi ternyata berangkat sama Megumin karena kan Megumin pengen bahas dendam sama Hydra nya ya gara-gara ngebunuh si Kazuma jadi kayak yaitu tujuan yang menunjukin bahwa ya si Megumin pun ya dia peduli sama Kazuma gitu ya mungkin emang sudah ada perasaan juga kayaknya cuma karena memang otaknya kan udah pikirannya udah cuni-cuni banget ya jadi ya mungkin terdistorsi di disitu gitu Padahal mungkin Megumin pun juga kayaknya mulai tertarik sama si Kazuma kita berikan kalau misalnya nonton movie ya nonton movie itu udah kelihatan banget itu si Megumin kalau Kazuma sih ya dia sudah 50-50 lah masih 50-50 dia tuh sama Megumin cara perasaan ya karena kan ya dia kayak apa ya kayak kayak gitu lah istilahnya kan lebih-lebih karena dia tuh kayak capek ngurusin anak-anak yang lain gitu jadi mungkin nggak sempet untuk mikirin perasaan dia ke Megumin mungkin tapi film gue sini juga masih bisa ada perasaan saya bagian dari awal-awal episode beda kayak gitu kan cuma untuk tadi si siapa darkness jadi asalnya karena udah jelas kayak gitu ya jadi dia itu bimbang dia itu pengen memantapkan dia punya keputusan gitu makanya Kenapa dia tuh pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kebimbangannya dia ini gitu dan kira setelah semua selesai dia akhirnya ngambil kesimpulan bahwa ya dia senang banget jadi partinya sih apa nggak usah partinya Kazuma dan kawan-kawan dan dia mutusin untuk balik ke apa keluarganya dia tuh ya jadi kayak dia tuh bakal ngurusin keluarganya maka gue masih belum tahu sebenarnya apa yang di apa ya masalah apa yang lagi dihadapin sama keluarganya darkness makanya sampai darkness itu harus dibawa balik ke keluarganya gitu pastikan ada something feeling gue mungkin antara pernikahan atau masalah keluarga dimana bapaknya lagi sakit jadi nggak bisa ngurusin keluarganya dan gue lupa ya kalau make darkness itu anak tunggal kan ya sengit gua atau enggak ya lupa ya tapi enggak apa mungkin dari sudah dipanggil untuk ngurusin pengganti papaknya atau mungkin kan ya feeling gue sih itu pernikahan mungkin itu akhirnya menjawab kenapa sih maksa bangsawan botak sebelumnya minum-minum sambil di depan lukisannya darkness mungkin itu tuh gua nggak tahu itu bisa diakan dirumahnya dia kan itu pasti dia tuh kayak ada something yang dia rencanakan tuh kayaknya tuh mungkin ya saya disini ya Kazuma baik lagi harus nilamatin darkness ya sehingga sesuatu juga kayak gini juga kasih atau gimana aku lupa ya tapi intinya kayak gitu jadi kita bakal lihat nanti apa yang terjadi ya maksud gua dan gimana tika Zuma dan kawan-kawan bisa dibilang ya Mungkin pasti dia bakal ngejar si darkness gitu karena dia pasti bakal nanyain just happen gitu tapi biasanya ini masalah keluarga ya jadi kita bakal lihat nanti bakal kayak gimana gitu ya silahkan terpisah ada ke-8 dari konsumen ketiga terima kasih sudah menonton jangan lupa tuliskan masyarakat dan nyaka juga notifikasinya sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-9 kayak gitu guys kita terima kasih bye